Update pencairan bantuan PKH tahap kedua dan BPNT tahap kedua dan tahap ketiga hari ini hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023. Fix, bila sudah ada tanda sebagai berikut ini, dipastikan cair BPNT Mei Juni Rp 400.000 via KKS Merah Putih. Dan selamat bagi KPM golongan ini cair PKH, BPNT, dan beras 10 kg langsung sekaligus via PT.Pos Indonesia. Bagaimana informasi lengkapnya? Ikuti videonya sampai dengan selesai supaya kalian tidak gagal dalam menyerap informasinya. Intro Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Dan salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman sosial semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Amin-amin, ya robbalan amin. Berjumpa lagi dengan Azjahra Media Group, channel yang akan selalu update tembah tentang bantuan sosial dari pemerintah. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi gembira. Dan yang update pencairan bantuan PKH, BPNT hari ini hari Sabtu 13 Mei 2023. Positif, bila sudah ada tanda sebagai berikut ini, dipastikan cair bantuan BPNT Mei Juni Rp 400.000. Via KKS Merah Putih. Dan selamat dari KPM golongan ini, cair PKH, BPNT, dan beras 10 kg langsung sekaligus via PT.Pos Indonesia. Namun sebelum ke pembahasannya teman-teman soal semuanya, khususnya kalian yang baru menemukan channel ini, mari kita berteman dengan cara subscribe. Kemudian tekan tanda loncengnya supaya kalian selalu bisa mendapatkan notifikasi berita dan tips-tips bermanfaat lainnya dari channel ini secara gratis. Karena channel ini akan selalu update masnang bansos-bansos dari pemerintah dan juga kebijakan terbaru dari pemerintah supaya kalian tidak ketinggalan berita. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe channel ini, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih dan kami doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan limpahan rezeki yang berkah. Amin, amin. Ya Rabbah Alamin. Dan teman-teman soal semuanya, langsung saja kita ke informasinya. Jadi teman-teman soal semuanya untuk update pencairan bantuan PKH tahap 2 dan juga BPNT untuk 3 bulan, yaitu untuk alokasi April-May-Juni. Serta bantuan tambahan berupa beras 10 kg pencairannya melalui PT.Pos Indonesia. Jadi teman-teman soal semuanya dalam rangka percepatan penyeluruhan bantuan sosial. Dan juga efektivitas penyeluruhan bantuan sosial dari pemerintah. Maka PT.Pos Indonesia juga akan menyalurkan bantuan PKH untuk tahap kedua dan juga BPNT alokasi April-May-Juni. Bebarengan dengan bantuan tambahan beras 10 kg. Jadi nantinya KPM-KPM akan mendapatkan surat undangan yang pertama untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 dan juga BPNT alokasi April-May-Juni. Dan juga surat undangan untuk pencairan bantuan tambahan berupa beras 10 kg. Yang bisa diambil secara bersamaan tentunya sesuai jadwal, waktu, serta tempat yang ditentukan di dalam surat undangan tersebut. Jadi untuk KPM-PKH yang juga menerima BPNT akan menerima bantuan PKH tahap 2 dan juga BPNT alokasi April-May dan Juni. Dan juga bantuan beras 10 kg. Namun bagi KPM-PKH murni dan BPNT hanya akan menerima bantuan PKH tentunya sesuai komponen yang ada dalam keluarganya serta bantuan tambahan beras 10 kg. Begitu juga dengan KPM-PKH, BPNT murni dan PKH hanya akan mendapatkan bantuan berupa BPNT alokasi bulan April-May-Juni yang totalnya Rp600.000. Plus bantuan tambahan berupa beras 10 kg. Jadi bagi teman-teman yang sudah mendapatkan surat undangan untuk pencairan bantuan PKH tahap 2 dan juga BPNT alokasi April-May-Juni. Serta surat undangan pencairan bantuan beras 10 kg. Siap-siap hari ini hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 dimulai dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul 16 sore. Atau sesuai dengan jadwal serta tempat yang ditetapkan di dalam surat undangan tersebut. Namun kelihatannya tidak semua daerah menerapkan pencairan secara bersamaan untuk bantuan PKH, BPNT dan juga beras 10 kg. Apakah daerah kalian juga pencairannya berbarengan? Silahkan tulis di kolom komentar. Namun khusus untuk para penerima bantuan baik itu PKH tahap 2 dan BPNT alokasi April-May-Juni. Serta bantuan beras 10 kg yang pencairannya melalui PT.Pos Indonesia sesuai dengan surat edaran dari PT.Pos Indonesia. Yaitu apabila penerima tidak dapat ditemui pada saat penyaluran. Dikarenakan duplikasi data meninggal dunia atau sudah berpindah tempat tinggal. Dan atau sebab lainnya yang tidak memungkinkan penerima dapat menerima langsung penyerahan beras sesuai ketentuan yang berlaku di lingkungan Kementerian Sosial Republik Indonesia. Maka dapat dilakukan mekanisme pergantian penerima. Kemudian pada saat pengambilan bantuan baik itu PKH tahap 2, BPNT dan juga beras 10 kg. Wajib membawa kartu identitas seperti KTP atau SIM. Atau kartu keluarga asli dan juga surat undangan dari PT.Pos Indonesia. Namun bila KPM berhalangan hadir. Tentunya bantuan tersebut bisa diwakilkan oleh anggota keluarga yang namanya juga tertera di dalam KK daripada KPM tersebut. Baik teman-teman sosial semuanya selanjutnya kita ke informasi yang kedua. Tentunya informasi yang ditunggu-tunggu oleh KPM BPNT yang pencairannya melalui KKS Merah Putih untuk alokasi bulan Mei Juni 2023. Jadi teman-teman sosial semuanya seperti kita ketahui bersama untuk pencairan bantuan BPNT yang melalui KKS Merah Putih. Berbeda dengan BPNT yang pencairannya melalui PT.Pos Indonesia. Jadi kalau PT.Pos Indonesia penyalurannya untuk BPNT langsung 3 bulan. Yang tahap pertama untuk bulan Januari, Februari, dan bulan Maret. Dan tahap yang kedua yang sekarang sedang berjalan adalah untuk alokasi bulan April, Mei, dan Juni. Sedangkan untuk pencairan yang melalui KKS Merah Putih pencairannya per 2 bulan. Yaitu untuk tahap pertama bulan Januari, Februari, tahap kedua Maret, April, dan tahap ketiga bulan Mei, dan Juni. Jadi teman-teman sosial semuanya seperti yang saya informasikan sebelumnya bahwa untuk penyaluran bantuan BPNT yang melalui KKS Merah Putih. Hingga sampai dengan saat ini masih berlangsung untuk pencairan alokasi bulan Maret, April. Namun informasinya, untuk BPNT alokasi Mei, Juni, sudah ada KPM yang posting sudah cair bantuannya. Untuk bank penyalurnya, bank mandiri daerah Tegal, Jawa Tengah. Kami belum bisa memastikan apakah itu benar bantuan BPNT alokasi Mei, Juni atau bukan. Karena baru 1-2 KPM yang memposting pencairan BPNT alokasi Mei, Juni itu. Namun kita aminkan saja ya teman-teman, semoga untuk bantuan BPNT alokasi Mei, Juni memang benar sudah dimulai pencairannya. Namun selamat bagi KPM BPNT yang sudah muncul tanda-tanda sebagai berikut ini dipastikan akan cair bantuan BPNT alokasi Mei, Juni. Jadi kalau kita cek statusnya di aplikasi 6NG online, statusnya sudah berubah menjadi Mei, Juni, 2023. Dengan keterangan proses bank, Himbara atau PT. POS Indonesia. Maka bisa dipastikan akan segera cair bantuan BPNT alokasi Mei, Juni, 2023. Baik teman-teman, sosial semuanya itulah tadi. Dua informasi penting dan gembira kita hari ini. Semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!